Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 552, Sika yang baru saja. Menunjukkan kartu namanya Kenshin, pada pegawai HRD yang di depannya, Sika dibuat terkejut dirinya, karena kartu nama itu, benar-benar mengubah keadaan. Pegawai HRD yang sudah memutuskan, tak akan melanjutkan wawancara kerja, malah tiba-tiba meralatnya, langsung mengatakan sebaliknya, Sika dan teman-temannya sangat terheran. Begitu pula dengan pelamar kerja yang lainnya, yang juga merasakan hal yang sama. Melihat Sika semua, mereka bertanya-tanya, memangnya apa yang diberikan wanita itu? Kok pegawai yang di dalam? Sampai keluar semua, hingga memutuskan melanjutkan interview. Mereka memperhatikan Sika, dan Sika pun ditanya, oleh salah satu pegawai HRD itu, tentang tuan muda yang dikenalnya. Sika pun menjawabnya, dengan apa adanya, seperti yang sebenarnya. Singkat cerita, wawancara pun dilanjutkan segera, Sika kembali ke tempatnya, dan langsung ditanya teman-temannya. Mereka sangat terheran sekali, baru pertama melihat kejadian ini. Ada cleaning service, yang ternyata benar pemilik perusahaan. Sika pun demikian dalam hatinya, yang sangat tak menyangka, kalau cowok yang dulu tinggal, di rumah kos kampung sebelahnya, adalah pemuda yang sangat dihormati, oleh banyak orang-orang penting. Temannya Sika pun sampai berkata, Aduh Sika tahu gitu kita tadi minta kenalan Sika. Gue baru tahu ini kalau cowok itu bukan cleaning service biasa. Rasanya seperti mimpi saja, ada hal yang tak diduga. Pantas saja kalau cowok itu bisa mengalahkan pawawan. Ternyata dia lebih kaya, tapi tak terlihat sekali. Diam-diam menghanyutkan orangnya. Gue mau deh jadi pacarnya. Temannya Sika bercanda, mereka pun sama, berpikir yang begitu. Kenshin sendiri, sudah kembali ke tempatnya, dan melakukan kerja seperti biasanya. Sementara itu si Iwan, yang lagi kerja, didatangi oleh Pak Andi. Pak Andi itu bilang, Oh ya mas Iwan apa besok ada waktu, untuk bisa datang ke rumah saya. Karena ada acara putri yang ulang tahun, mengundang teman-temannya. Maksudnya saya minta tolong, untuk menyiapkan dekorasinya. Nanti juga mas Iwan kerja sama saya. Bukan mas Iwan sendiri, dan kemarin mau memanggil orang tukang dekorasi. Tapi putri malah tidak mau. Putri ingin membuat sendiri, karena katanya hari ulang tahunnya yang spesial. Jadi harus ada yang lain. Ya gimana mas Iwan putrikan anak saya satu-satunya. Iwan pun langsung menjawabnya, Oh siap Pak saya siap sekali. Dan Iwan pun lalu bilang, Kalau gitu saya ajak sekalian saja ya Kenshin Pak Andi. Untuk membantu persiapannya. Pak Andi pun bilang, Oh itu itu mas Iwan. Jangan-jangan beritahukan masalah ini. Saya nggak enak sekali kalau Tuan Muda yang ikut membantu. Lebih baik jangan mas Iwan. Saya sangat malu sekali. Nggak berani meminta itu ke Tuan Muda. Pak Andi pun terlihat sangat segan. Dan memohon-mohon, agar Iwan tak memberitahukan pada Kenshin. Karena melihat Pak Andi yang seperti itu. Iwan pun mengiakan, Baik Pak Andi, kalau gitu besok saya akan ke rumahnya. Di tengah itu Susanti dari ruang kerjanya. Melihat Iwan didatangi bos perusahaannya. Begitu pula dengan Angelika, Mereka pun tak memandang remeh lagi ke Iwan. Apalagi sejak tersebarnya berita, Iwan melamar wanita, Diantarkan oleh bos besar. Jadinya mereka-mereka itu, Merasa segan ke Iwan. Susanti pun sangat cemburu. Sebab Iwan akan menikah. Dan di lain tempat, Putri yang juga bekerja. Sekarang Putri memberitahukan, Pada Rena atasan perusahaannya. Oh ya Mbak Rena, Minggu ini saya ulang tahun. Kalau berkenan Mbak Rena bisa datang ya. Saya sangat senang sekali. Si Rena pun menjawabnya. Oh Mbak Putri akan ulang tahun ya. Benarkah itu? Pasti-pasti dembak Putri. Saya akan datang. Putri pun juga menggudang Gita. Teman sekolahnya Kensin, Yang sekarang juga kerja di sini. Serta teman-teman kantor lainnya. Mereka pun senang mendengarnya. Putri ingin membuat pesta pertama. Selepas melewati kejadian yang kemarin. Saat ayahnya mengalami kebangkrutan. Berada di titik terbawah. Hampir putus asa dan dikejar penagih hutang. Putri ingin merayakan kebahagiaan ini. Bersama ayah dan ibunya. Di hari ulang tahunnya. Putri merasa bersyukur sekali. Ayahnya bisa bangkit lagi. Bahkan semuanya sudah kembali. Di tengah itu Putri terpikir Kensin. Seseorang yang telah menolong ayahnya. Putri juga ingin mengundangnya. Tapi Putri juga sama. Sangat segan sekali dengan Kensin. Jadinya, Putri tak memberitahukan ulang tahunnya pada Kensin. Kensin tak diundangnya. Beberapa jam pun berlalu. Terlihat Sika dan teman-temannya. Nampak juga merayakan pesta. Karena mereka semua diterima kerja. Secara bersama-sama. Dan Hani pun berkata. Ini semua karena kamu Sika. Kita besok bisa kerja. Kalau kamu gak nekat kayak tadi. Pasti kita semua akan pulang. Dan temannya lain pun ikut bicara. Oh ya Sika. Kamu tahu gak rumahnya cowok itu. Kita harus memberikan hadiah Sika. Sebagai ucapan terima kasih. Karena sebab dirinya. Kita semua bisa diterima kerja. Sika pun menjawabnya. Oh itu aku gak tahu Hani rumahnya. Aku baru bicara dengan cowok itu. Hanya kemarin saja. Aku pun juga belum memberikan apa-apa pula. Sebagai ungkapan terima kasih. Karena kemarin sudah menolongku. Iya deh aku setuju juga. Ntar aku tanyakan ke temannya. Yang masih tinggal di kos itu. Kemudian. Pagi pun datang. Iwan hendak berangkat kerja. Tapi tiba-tiba di depan tempat kosnya. Ada Sika berdiri di depannya. Iwan terkejut. Jadinya. Sika itu bilang. Oh ya mas terima kasih ya. Kemarin sudah menolong saya. Sika sambil memberikan bingkisan untuk Iwan. Yang jumlahnya ada banyak sekali. Iwan yang melihatnya. Iwan pun berkata. Gak usah repot-repot. Mbak Sika. Saya tak mengharapkan imbalan. Sika pun membalasnya. Ini bukan imbalan mas Iwan. Tapi sekedar pemberian saja. Karena Sika bilang begitu. Iwan pun menerimanya. Dan Sika mulai bertanya. Oh ya mas Iwan. Kalau rumahnya mas Kensin itu di mana ya. Sebab teman-teman saya kemarin dibantu pula. Untuk mendapatkan kerja. Teman-teman berencana ingin ke sana. Mau mengucapkan terima kasih secara langsung. Iwan kaget. Jadinya. Hatinya langsung bicara. Waduh-waduh Kensin laris manis sekali. Kayak orang jualan gula. Padahal Kensin sudah menikah. Tapi kok selalu saja bikin wanita. Terpikat hati olehnya. Kensin-kensin lahir mu hari apa bro memangnya. Iwan bicara sendiri dan langsung menjawab Sika. Oh itu mbak rumahnya ada di perumahan. Iwan memberikan alamat rumahnya Kensin sendiri. Dan Sika pun menerimanya. Kemudian Iwan melanjutkan kerja. Satu hari pun berlalu. Sekarang hari Sabtu. Iwan akan ke rumahnya Pak Andi. Untuk membantu memasang dekorasi. Tapi sebelum itu. Iwan mampir ke Kensin. Memberitahukan perihal yang kemarin. Iwan menuju rumahnya Kaori. Setelah sampai lokasi. Ada Kensin di depan. Kensin langsung menyapa. Wah Tumben Wan Lu pagi-pagi kesini. Memangnya ada apa Wan? Kenapa Lu nggak telpon dulu? Untung aku nggak keluar sama Kaori. Biasanya aku makan bubur ayam di depan. Kensin membuka pintu pagar. Iwan pun menjawabnya. Nah ini kalau nggak penting. Gua nggak kesini bro pagi-pagi begini. Kensin menyahutnya. Penting apanya Wan? Apa pernikahanmu dimajukan? Apa Ririn minta secepatnya? Kan itu bagus Wan. Biar Lu ada yang bikinin kopi pagi. Seperti aku yang dibuatkan Kaori. Terlihat Kaori keluar dari pintu rumahnya. Kaori pun tersenyum melihat Iwan. Dan Kaori menyapa juga. Loh Mas Iwan rupanya. Tumben nih kesini pagi-pagi. Mas Iwan makan nih sama Kensin. Aku akan persiapkan. Iwan pun menjawabnya dengan segan. Dan Kensin bilang. Udah Kaori bikinkan saja. Kalau Iwan nggak usah ditawari. Malu-malu mau dirinya. Kaori pun tersenyum. Dan Kaori masuk ke dalam. Di saat itu Iwan bilang. Bro-bro gawat-gawat. Di rumahmu entar malam ada tamu. Kensin langsung menyela. Tamu siapa Wan Lu kau tahu ada tamu. Memangnya siapa Wan? Iwan menjawabnya. Itu Bro Sika dan teman-temannya. Para cewek semua. Kemarin bertanya tentang alamatmu. Tapi aku berikan rumahmu. Soalnya disini aku khawatir bro. Entar istrimu cemburu. Iwan pun melanjutkan bicara. Oh itu Bro mereka katanya. Mau mengucapkan terima kasih ke lu. Soal tentang pekerjaan. Kensin pun menjawabnya. Wah bagus Wan Lu kesini dulu. Kalau tidak kan orang rumah bisa kaget nanti. Ada cewek-cewek mencari di rumah. Kemudian Kaori pun datang. Membawa makanan dan kopi. Kensin lalu bilang. Kaori entar malam kita pulang ke rumahku. Sebab entar ada tamu. Aku mau mengajakmu. Lalu bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa like. Jangan lupa like. ίαan.